Halo guys, kali ini gue lagi nyobain game Call of Duty Mobile ya, jadi ini lagi bikin nickname PTW ini masih beta test ya, ini gue main Call of Duty Mobile yang server Amerika Server Windows sendiri masih pre-regis, jadi belum tau kapan rilisnya Karena udah gak sabar, jadi gue langsung coba download yang Amerika tadi barusan Setelah udah selesai bikin nickname, ya seperti biasa kita masuk ke boardcamp ya buat training dulu Sebagaimana akun baru Kontrolnya kayak game yang biasa ya Game pada umumnya lah Kita disuruh nembak Oh ini simple fire, jadi Nembaknya auto, kita cukup ngarahin aja Buat yang simple fire aiming Ini kita tinggal meeting, otomatis ditembakin otomatis Sama karakternya, cuma kurang asik juga ya kalau yang simple fire ini Kalau bisa gue mau ganti yang biasa aja Nah, ini dia, kita emang disarankin ganti Nah ini nih, mohon maaf notifikasi SD gue gampus BTW buat server Indo itu digarap sama Garena ya Call of Duty Mobile yang ada di Garena Kalian udah bisa pre-regis di website Garena Tapi emang belum tau kapan rilisnya Masih menunggu kabar Oke, kayaknya udah selesai latihan trainingnya Kita coba lihat lobinya kayak apa Oke, game biasa yang sekarang ya Ada battle pass-nya juga Kita bisa beli senjata juga di shop Disuruh beli M Apa tuh Jadi kita ngatur lotot dulu Buat main nanti Oke Oke deh, kita cobain langsung Gimana PvP atau multiplayer-nya Gak perlu nunggu lama Kita langsung ketemu musuh Tapi mungkin ini bot ya Karena masih Dari bagian dari training Kemungkinan ini lawannya bot Tapi kita lihat aja dulu deh Bot atau enggak Soalnya yang udah nginstall banyak juga tadi Gue lihat di data aplikasinya udah Lebih dari 30 juta yang install Berarti game-nya emang populer di Emang udah ditunggu-tunggu deh Ya, sama sih Kalau duty yang PC itu emang populer ya Grafiknya keren Keren banget Udah mirip kayak di itu Udah mirip kayak di DC Padahal ini game HP loh Mainnya di HP Pasti asik serius Kayaknya bakal rame nih Kalo udah rilis Dino Ada itu juga Ada mic-nya juga Kita bisa aktifin mic dan ngobrol sama tim Ya, gue tebak pasti bakal jadi game toxic sih Abis peluru gue Udah tembak Sniper Sniper Btw Btw nanti total size-nya setelah di install itu Cuma 1,6 giga ya Jadi kayaknya gak terlalu banyak makan space Gak sampai 2 giga Cuma Ya, mungkin karena masih faktor beta sih Kalo udah complete Rilis resmi mungkin bisa sampai 2 giga lagi Sniper Wess, seru banget Kepin deathmatch aja udah seru Gimana battle royale ya nanti Mesti asik nih Nanti Kalo level karakter kita udah level 7 Bakal ada mode battle royale katanya Ke unlock Gue mau nyobain tapi masih level 1 nih Oh, last killnya kita Wess, kita jadi MVP bung Lumayan Lumayan Lalu naik ke level 2 owned Dapet fragment ruin pecet Gap 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 Oke kita pasang granatnya Oh ya ada battle passnya Gue lupa Oh senjata juga bisa di upgrade nih Biar statusnya meningkat ya Ini ada opsi upgrade nya Apa nih Ngupgrade scoop nya Ada weapon xp card juga Weh sudah complete semua Tutorial nya Sudah selesai berarti kita tinggal main aja lagi Untuk yang battle royal Kebukanya level 7 Itu apalagi yang coming soon Itu ada sebelah kiri Kurang tau juga Mungkin ketemu gue aja nih Masih coming soon Masalah intinya sekian dulu Video gue kali ini Kemungkinan ini bakal jadi konten gue berikutnya But kalau waktu ini Sampai ketemu di video lainnya Bye bye